Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ina Aryani masih di channel Mbak Aryani tentunya oke buat teman-teman yang baru pertama ketemu dengan channel Mbak Aryani jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video dari Mbak Aryani yang lainnya oke untuk kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang mengajar online dengan menggunakan Google Classroom dan Google Meet jadi penggabungan antara keduanya antara Google Classroom dan Google Meet dalam satu aplikasi ini terutamanya untuk teman-teman yang sudah memiliki akun G Suite for Education oke apa sih Google Classroom itu? Google Classroom adalah sebuah LMS atau Learning Management System yang merupakan bagian dari G Suite for Education Google Classroom memungkinkan belajar-mengajar menjadi lebih produktif dan bermakna dengan menyederhanakan tugas, meningkatkan kolaborasi, dan membina komunikasi lalu apa keuntungannya dari G Class atau Google Classroom? yang pertama Google Classroom itu bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan dari perangkat apa saja mampu kolaborasi 20 guru per kelasnya jumlah maksimum siswa per kelas itu bisa mencapai 1000 orang kemudian akses modul, video, tugas, quiz, itu bisa diakses dengan mudah tinggal klik-klik saja kemudian penilaian dan import nilai quiz otomatis bisa dari Google Classroom langsung ke Google Classroom lalu sinkronisasi dengan Google Calendar untuk penjadwalan tugas penilaian secara real-time dan langsung bisa di ekspor ke buku nilai yang ada di dalamnya bisa ditambahkan pembobotan nilai langsung nanti saya akan menunjukkan tentang pembobotannya bagaimana serta siswa tidak bisa membuka aplikasi atau type lain saat ulangan dengan menggunakan Google Form ini tentunya syarat dan ketentuan berlaku lanjut apa sih Google Meet itu? Google Meet itu merupakan aplikasi video call atau video conference dari Google yang mudah, aman, dan canggih mudahnya ada di mana? kemudahannya ada di mana sih? gratis untuk pengguna G Suite for Education jadi sudah terintegrasi di dalamnya tidak berbatas waktunya mau berapa lama teman-teman menggunakannya? itu bisa digunakan seberapa dibutuhkannya waktu tidak ada batasan waktunya bisa memuat 250 video call dalam 1 kali penayangan kita langsung praktek yuk untuk kita masuk pada Google Classroom teman-teman bisa melihat di titik 9 Google Apps di sini tinggal di klik saja kemudian sudah ada pilihannya di sini Google Classroom langsung saja masuk ke Classroomnya oke, untuk menambahkan kelas atau membuat kelas teman-teman tinggal klik tanda plus di sini bisa gabung kelas bisa buat kelas kalau gabung kelas berarti teman-teman akan bergabung dengan kelas lain kalau buat kelas tentunya teman-teman akan membuat kelas teman-teman sendiri kita coba buat kelas nah, ketika muncul seperti ini teman-teman tinggal kasih judul atau kasih nama apa sih namanya? misal kali ini kelas kelas online guru IPS gitu bagiannya mana? kalau sudah tinggal dibuat saja kita tunggu prosesnya oke, jika sudah seperti ini maka berarti teman-teman sudah berhasil membuat kelasnya saya ingin mengenalkan apa saja yang ada di dalam kelas yang ada di dalam kelas yang ini adalah forum forum adalah tempat berkomunikasi antara guru dengan kelasnya dengan anak muridnya dengan siswanya dengan pesertanya nanti akan terdapat di sini di bawah sini kemudian tugas kelas tugas kelas adalah tempat teman-teman untuk memberikan tugas kepada peserta didiknya kemudian anggota adalah siapa saja yang menjadi guru dan siapa saja yang menjadi siswa tadi di depan saya sudah menjelaskan bahwa guru bisa mencapai 20 siswa bisa mencapai 1000 kemudian untuk nilai yang di sini nilai ini di sini adalah nilai rekap keseluruhan dari tugas itu akan masuk di sini nanti kemudian setting ini setting untuk menyetting segala sesuatu dalam satu kelas tersebut kita langsung saja teman-teman kalau tadi sebentar kembali dulu kalau di sini ini google meetnya sudah aktif punya saya ya kalau punya teman-teman belum ada maka bisa dilakukan setting tadi setting dulu di mana di tempat umum itu biasanya kalau pertama kali dibuka itu belum nyala meetnya silakan dinyalakan dengan cara menggeser buat linknya itu nanti kalau sudah nyala maka dia sudah aktif kemudian penilaian penilaian penghitungan nilai nilai keseluruhan ini teman-teman bisa tadi di awal saya sudah sampaikan untuk melakukan pembobotan nah pembobotannya bagaimana dengan cara misal tinggal dipilih itu bagaimana caranya tinggal tambahkan kategorinya kategorinya apa misal ulangan harian ulangan harian ulangan harian bobotnya berapa 20% 30% gitu ya kemudian oh sorry ini misalnya tugas harian bukan ulangan harian tugas harian 30% kemudian ulangan harian 20% supaya lebih berat dari tugas hariannya nilainya bobotnya ya kemudian UTS UTS 25% kemudian UAS 25% nah disini sisanya sudah 0 karena harusnya keseluruhannya itu bernilai 100% oke kalau sudah teman-teman bisa langsung simpan oke kita simpan nanti kita akan lihat penggunaannya pada pemberian tugas disini langsung saja kita masuk pada tugas kelas bagaimana cara membuat tugas kelas tugas kelas ini ada tanda plus buat teman-teman tinggal buat pilih tugas apa yang akan teman-teman berikan bisa tugas harian tugas kuis pertanyaan materi dan menggunakan kembali postingan yang pernah teman-teman berikan ya misal hari ini saya ingin membuat kuis buat kuis penilaian 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 pengenalan Google Classroom petunjuknya ini harus diisi jadi apa yang ingin teman-teman sampaikan pada siswanya tentang bagaimana cara mengerjakannya misal kerjakan tengah di bawah ini di bawah pakai spasi soal soal di bawah ini menggunakan batas waktu misal seperti itu terus kalau teman-teman tadi mengkliknya berupa kuis maka Google sudah menyediakan di sini blank kuis tapi jika teman-teman itu tidak mau membuat atau sudah punya teman-teman bisa ambil dari Google Drive ambil link atau file atau dari YouTube itu bisa kalau buat tentunya tambah membuat lagi misal kita belum punya misal kita belum punya maka kita bisa tinggal mengedit di sini akan muncul di halaman berikutnya nah kasih judul kuis pengenalan kuis pengenalan Google Classroom jangan lupa untuk memberikan judulnya di sini oke oke sorry oke kemudian yang pertama jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan nama pertanyaan namanya majib diisi ini berupa jawaban singkat kemudian tambahkan kelas ya kelas misal drop down kelas A atau kelas B wajib diisi juga ketika teman-teman sudah mau masuk ke soalnya silahkan di beri pembatasnya karena nanti kita akan shuffle akan mengacak soalnya jadi kita kasih pembatas kalau tidak kita kasih pembatas maka nanti nama dan kelasnya juga ikut teracak kerjakan soal oke ini keterangannya kemudian tambahkan soalnya misal aplikasi aplikasi dari google untuk mengelola kelas maya disebut dengan oke untuk bagian ini saya percepat supaya tidak terlalu lama videonya gitu ya oke misal semua soal sudah terisi semua sudah terbuat semua jika sudah selesai semua teman-teman jangan lupa untuk memberikan kunci jawaban dan poinnya misal ini saya poin 25 kemudian ini salah ketik classroom harusnya ya oke kita ganti dulu seperti seperti ini sudah ter susun semua jangan lupa teman-teman untuk melakukan settingnya settingnya batasi pengguna untuk gbpsb aja satu yayasan oke presentasinya quiz jadikan ini quiz biasanya kalau di google yang biasa yang bukan biasanya kalau di google shoot itu sudah langsung otomatis jadikan ini sebagai quiz kecuali kalau teman-teman menyusunnya tidak melalui classroom ya mode terkunci di chromebook nah ini seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi jika teman-teman menggunakan chromebook maka ini bisa diaktifkan mode terkunci mode terkunci itu apa jadi siswa itu tidak bisa membuka aplikasi lain atau membuka tab lain misal ingin tahu jawabannya gitu ya biasanya akan terus buka tab lain untuk membuka google gitu ini tidak bisa kalau kita tidak menggunakan chromebook maka ini tidak akan bisa terbuka oke ini sayang jawaban benar tidak 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 ini nilai poinnya nanti saja jadi siswa tahunya langsung di google classroom oke selesai simpan kalau seperti ini berarti sudah selesai pembuatan soalnya oh ya pengaya masukkan form limiternya bisa timify bisa kalau sudah seperti ini maka sudah selesai kita masuk ke kelasnya nah sudah masuk di dalam jangan lupa untuk menyalakan pengimporan nilai disini awalnya kan pasti ini berwarna abu-abu ya kemudian nyalakan saja pengimporan nilainya kalau sudah seperti ini teman-teman masuk ke bagian sebelah kanan setting yang sebelah kanan setting sebelah kanan apa kelasnya silahkan dipilih apakah untuk seluruhan kelas atau hanya kelas tertentu ya kalau hanya satu kelas itu saja maka centang satu pasti ini sudah tercentang kalau untuk keseluruhan kelas ini maka tinggal dicentang saja seperti itu terus kita masuk ke apakah ini untuk semua siswa atau hanya satu siswa saja biasanya kalau kita perlu remedial remedial seperti itu maka hanya perlu untuk satu siswa saja oke kita lanjutkan kategori kategori tadi teman-teman sudah melakukan kategori pengisian kategori disini bisa dipilih apakah ini adalah tugas harian ulangan harian UTS atau UAS teman-teman tinggal memilihnya misal ini adalah ulangan harian poinnya 100 batas waktunya kalau ada batas waktu silahkan diisikan disini misal untuk besok gitu ya kemudian waktunya kapan jam 23 misal topik nah topik ini adalah topik apa yang sedang dikuiskan sama teman-teman misal kita buat topik pengenalan Google Classroom seperti itu kemudian rubrik rubrik ini digunakan untuk seperti kalau teman-teman membuat rubrik penilaian biasanya digunakan untuk kalau teman-teman memberikan tugas berupa keterampilan contoh meminta siswa untuk melakukan presentasi kemudian ada rubrik penilaiannya oh dia sudah memberikan salam oh dia materinya seperti ini seperti itu tentunya teman-teman sudah paham akan itu ya kemudian kalau sudah selesai semua tinggal tugaskan namun teman-teman juga bisa menjadwalkan kapan si tugas itu akan diberikan ini kalau dijadwalkan langsung masuknya ke google kalender atau mau langsung ditugaskan kalau dijadwalkan misal untuk besok ini hari ini kalau untuk besok misalnya tinggal diklik aja tanggalnya jam berapa akan diberikan selesai maka ini tugasnya sudah masuk di dalam classroom teman-teman oke kemudian bagaimana cara melakukan penilaiannya cara melakukan penilaian ini karena saya disini belum ada muridnya masih sebagai contoh saya carikan yang sudah memiliki murid oke karena kelas yang tadi belum ada muridnya maka saya carikan yang sudah ada siswa dan tugasnya kita masuk pada classwork untuk melakukan penilaian tinggal masuk pada classworknya kemudian pilih tugas mana yang akan dinilai ya silahkan ambil tugas mana yang akan dinilai misal kita masuk pada tugas ini oke tugasnya sudah tertera disini kalau seperti ini ini yang sudah yang belum mengumpulkan sudah tidak ada kemudian yang belum dinilai masih satu orang dan sudah dikembalikan ke siswanya 31 orang kita masuk pada yang belum dinilai kita masuk pada yang belum dinilai seperti ini tinggal dilihat ini nilainya sudah masuk semua tinggal tinggal satu orang yang belum dinilai ini adalah pekerjaannya silahkan diklik masuk ke dalamnya nanti akan terbuka tab baru yang berisi tugas dari siswa tersebut oke nah ini adalah pekerjaan siswa akan tampak di sini terlihat di sini kalau dia mengumpulkan dua halaman tiga halaman empat halaman maka akan tampak di sini nanti berjejer ke bawah silahkan diklik bisa dibesarkan atau dikecilkan jadi untuk melihat isinya tidak perlu khawatir isinya apa saja tampak jelas ya oke terus melakukan penilainya dimana ada di sini misal seperti ini ya maka nilai di rekapan nilainya kita lihat di rekapan nilainya itu sudah akan berubah kalau belum tinggal di refresh saja maka sudah akan berubah kan sudah berubah seperti ini ya kemudian teman-teman juga bisa memberikan komen secara langsung terhadap siswa tersebut tugasnya tidak lengkap hanya dikerjakan pada bagian tabel saja maka siswa akan tahu kenapa nilainya tidak maksimal dan kalau sudah semua kembalikan pada siswa tersebut atau kalau ingin mengembalikannya bersamaan seluruhnya nanti mengembalikannya di sini tinggal dicentang centang centang saja kemudian kembalikan return seperti itu oke ini saya hapus dulu karena memang belum lengkap tugasnya semudah itu ya teman-teman untuk memberikan penilaian kita kembali ke depan untuk people nah misal teman-teman ingin menambahkan guru di sini misal guru IPS nya untuk kelas 7 ada 2 orang tambahkan saja di sini ya tinggal invite teacher nya siapa aja yang akan dimasukkan seperti itu kemudian student kalau teman-teman ingin menambahkan student nya langsung itu juga bisa tinggal tambahkan aja siswanya siapa tapi kalau saya akan lebih mudah dengan cara membagikan linknya yang tadi kode kode kelasnya akan lebih mudah untuk membagikan kode kelasnya dibandingkan kita mengundang mereka satu persatu seperti itu ya grade penilaian nilainya nah ini nilainya sudah terekap semua seperti ini nilainya terekap jadi kita tahu kenapa ini missing karena memang belum selesai oke kita kembali ke kelas awal tadi kita masuk pada Google Meet Google Meet sudah terintegrasi dalam classroom langsung kalau belum tentunya teman-teman harus menyalakan terlebih dahulu dengan settingan tadi ya oke jika teman-teman ingin membuat Google Meet bisa langsung diklik disini pertama harus buat link meetnya dulu linknya buat dulu dapat dilihat siswa maka siswa sudah bisa melihat kelasnya langsung kemudian simpan kalau sudah kita bisa masuk ke kelas ini adalah ruang tunggu dari Google Meet ini di halaman depannya sudah ada absen kelas jadi nanti akan terlihat siapa saja yang melakukan atau join ke kelas kita masuk ke Google Meet jadi kita tidak perlu lagi lihat tidak perlu lagi buat daftar absen seperti itu kemudian ini untuk kamera ini untuk mikrofon dan ini untuk settingan oke ya kemudian bisa gabung sekarang orang ini adalah untuk emoticon yang bisa digunakan di dalam Google Meet jempol kemudian angkat tangan seperti itu misalnya nah jadi kita tahu misal siswa kita ingin menjawab pertanyaan dari kita dengan melakukan angkat tangan kemudian ini sama ini untuk mematikan untuk melakukan presentasi ada di sini tinggal mau seluruh layar atau jendela atau tap chrome terserah tinggal pilih aja kemudian ini untuk settingan teman-teman bisa merekam rapat atau pertemuan kemudian bisa mengatur tata letak mau layar penuh mengaktifkan teks ini aktifkan teks ini biasanya bisa digunakan untuk guru bahasa inggris di bawahnya akan tertera teks namun hanya menggunakan bahasa inggris kemudian ini untuk setelan sudah kita lakukan di awal tadi dan seterusnya oke yang di atas ini adalah untuk mengetahui siapa saja yang ada di dalamnya orang-orangnya kemudian sebelahnya adalah untuk mengetahui chat atau pembicaraan secara tertulis ya oke saya rasa itu pengenalan untuk google meet yang langsung terintegrasi dalam google classroom kemudian jika teman-teman ingin menghubungkan antara google meet dengan google kalender juga tinggal dihubungkan tinggal dijadwalkan saja oke saya rasa itu teman-teman oke saya rasa itu teman-teman terima kasih sudah menonton video ini dan jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar jika suka silahkan di like dan dibagikan pada teman-teman anda di seluruh media sosial yang teman-teman punya dan jika tidak suka di dislike juga gak apa-apa oke sampai ketemu lagi di lain kesempatan sampai jumpa selamat menikmati